Apa yang terjadi kalau ROG Flow X13 digabungkan dengan ROG Zephyrus M16? Hasilnya adalah tablet raksasa ROG Flow X16. ROG Flow series merupakan salah satu inovasi laptop gaming paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berhasil menciptakan ekosistem laptop dan tablet gaming ultra-portable dengan aksesoris GPU eksternal yang modular. Tapi, yang namanya laptop gaming sepertinya nggak afdal kalau mereka berhenti di 13 inci saja. ROG Flow X16 adalah laptop gaming 2-in-1 pertama di dunia dengan layar 16 inci, membuat dirinya begitu unik di ranah per laptop gamingan sekaligus unik di ranah 2-in-1. Tentu dia nggak sekedar lebih luas dan lebih lebar dibanding Flow X13, namun juga lebih tebal dan lebih berat karena begitu banyak kelebihan yang nanti kita bahas. Jadi, sama seperti 2-in-1 15-inch ke atas lainnya, mode tablet lebih diperuntukkan untuk dipakai di atas meja saja, bukan untuk di-handheld di tangan untuk waktu yang lama. Kecuali kalau mau work out ya, auto keker gitu, handheld pakai tablet 2 kilo. Secara konstruksi dan desain, ini benar-benar Flow X13 dan Zephyrus M16 dikawin silang. Dari luar, ya ini kayak X13 yang digedein, M16-nya baru kerasa pas dibuka dan melihat layout keyboard dan frame bawah polos tertekstur bergaris, namun tidak dilapisi soft touch. Bezel bawah layar untungnya jadi jauh lebih kecil dibanding X13. Yang pasti konstruksi solid, paling precaution-nya adalah pengalaman pribadi pakai Flow X13. Chat di ujung-ujung bodi metalnya gampang ngelupas, jadi hati-hati aja biar nggak kebarat atau kepentok, termasuk pas switching antara mode laptop, tent, dan tablet. Tanpa refresh rate tinggi, ini bukan laptop gaming. Tanpa touchscreen canggih, ini bukan tablet yang handal. Maka dari itu, Flow X16 punya keduanya. Nebula Display Touchscreen 16-inch ratio 16 banding 10 ini punya resolusi QHD 165Hz, dipadukan coverage warna yang sempurna, terang, dan serba mantap untuk segala kebutuhan, menikmati, ataupun meracik konten. Mestinya ada yang versi Nebula Display HDR yang pakai mini LED, cuma sepertinya belum masuk Indo. Stylos pastinya udah include ya, sama kayak setiap 2-in-1 lain bikinan Asus. Layar besar ini mungkin bisa sekaligus jadi pengganti drawing tablet ukuran besar bagi kaum kreatif. Yang bikin sedikit sedih adalah hilangnya fungsi fingerprint reader di tombol power, jadi gantinya dapat tambahan sensor IR untuk face login via webcam 720p di atas. Selain tombol power, ada slot microSD UHS-2, 2 USB-A 3.2 Gen 2 di sisi kanan, lanjut charging port HDMI 2 USB-C 3.2 Gen 2 support PD yang satunya gabung dengan port XGM untuk GPU eksternal, dan terakhir ada kombo audio jack. Dengan kebutuhan daya yang jauh lebih tinggi, Flow X16 dikasih adapter 240W seperti seri Zephyrus, namun tetap bisa di-charge dengan adapter USB-C standar 100W, bedanya performa nggak maksimal aja. Secara CPU, dia nggak berbeda dengan Flow X13 2022, menggunakan Ryzen 7 6800HS rating 35W, namun bedanya ditemani GPU RTX 3050 Ti yang punya TDP 100W, Dynamic Boost AQ 125W. Jadi ini bener-bener kombinasi powerful dengan opsi up to RTX 3070 Ti, sekalipun nggak beli GPU eksternal. RAM dan storage pun serba upgradable guys, no chill banget. Ada 2 slot DDR5 yang udah keisi 16GB, dan ada 2 slot SSD lagi yang support PCIe Gen 4, namun SSD 15GB bawaan masih pake speed standar. Straight away, 6800HS di sini punya performa lebih tinggi dan konsisten dibanding saudara 13-nya. Wajar dengan ukuran lebih besar, power lebih besar, dan cooling lebih mumpuni juga. Dia bisa mentokin daya up to 85W, so secara performa ini mendekati rata-rata 6800H ya guys. Nggak kalah menarik menurut kami itu justru 3050 Ti dengan Max Switch ini. Dengan desain yang supposedly mampu mengakomodir up to RTX 3070 Ti, TDP 100W di sini itu juga no chill. Lebih kenceng dari 3050 Ti di banyak laptop gaming lain yang cuma mentok 70-80W. Untuk Full HD Gaming, nggak perlu diragukan lagi kemampuannya. Tapi di sini kami coba paksa main beberapa game dengan resolusi QHD, dan ternyata masih playable lah terlebih untuk game-game yang punya bantuan di LSS, macam SOTR dan Cyberpunk. Dengan space yang luas, ROG benar-benar serius untuk memaksimalkan cooling. Di sini terdapat 4 heatpipe yang membuang panas ke heatsink besar sepanjang pantat dan juga sisi kanan, tapi lucunya nggak hanya ada 2 kipas besar kiri-kanan, karena ada tambahan 1 blower fan lagi di tengah untuk bantu niop langsung ke CPU-GPU, dan keluar ke heatsink belakang. So far so good, ini secara suhu masih terbilang oke untuk sebuah 2-in-1 dengan GPU yang bisa mencapai 105W. Di keyboard bagian tengah memang bisa mencapai 42 dajat saat main game, but again, itu normal karena ini bukan laptop gaming, tebal. Yang penting, lose stress test. Soal keyboard dan touchpad, rasanya nggak banyak yang dikorbanin. Ini pakai backlit RGB 1 zona, key travelnya dalam, dan nyaman macam ngetik di atas Zephyrus M16. Tidak ada numpad dan tombol panah agak sempit, tapi yang penting ada 4 tombol makro khas ROG di kanan atas. Balik lagi ya, penggunaan Flow X16 tuh fleksibel banget. Inilah laptop gaming masa depan yang sempet gue impi-impikan beberapa tahun lalu. Daya tahan batin 90WH di sini di mode power saver dengan max switch, dimatikan bisa mencapai 7 jam playback YouTube. Speaker juga bagus banget karena kita dapat sistem quad speaker Dolby Atmos bawaan Zephyrus M16. Secara feel, ini bener-bener kayak Zephyrus M16 yang touchscreen, dan bisa di-flip. Lagi-lagi, ROG terlihat ingin mengisi tiap segmen laptop gaming niche yang belum terpenuhi. Tablet gaming pakai Core i9? Ada. 2-in-1 gaming 13-inch? Ada. Sekarang 2-in-1 gaming 16-inch premium dengan performa gahar sekaligus seterah modular? Ada juga. Luar biasa pokoknya, ini solusi laptop yang saat ini masih agak one of a kind, asalkan kalian sanggup membayar harganya. Kalau belum sanggup beli, pastinya sanggup buat komen mendang mending di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, and as always, stay safe, stay healthy. Sub indo by broth3rmax